Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nurman Yusuf Saya memulai usaha, sebetulnya ingin memulai usaha itu sudah lama Yaitu saat saya masih bekerja di bidang audio, video, dan sebagainya Kemudian saya mulai berwirausaha saat itu Namun beberapa kali berusaha kemudian gagal Berusaha gagal dan itu terjadi beberapa kali Kemudian terakhir, saya membentuk suatu hal yang diluar dari kemampuan saya Salah satunya adalah yang sekarang saya geluti Saya produsen sirual Usaha konveksi ini saya beri nama CT original Apa itu CT? Setiap orang bertanya seperti itu Ide-nya memang ide iseng CT apa CT? Jelana tok Artinya itu bahasa Jawa Artinya adalah celana saja Jadi sadar banget bahwa Ketika terjadi pertanyaan seperti itu Dan mereka tertawa Mereka tidak akan bisa lupa Itulah branding yang saya harapkan Jadi CT itu celana tok Orang ketawa Sudah, tidak akan lupa insya Allah Cocok seperti itu Sebelum saya menjalankan usaha CT original ini Beberapa kali saya juga melakukan usaha-usaha yang lain Namun gagal Mesti mengalami hal-hal yang sifatnya Jatuh, bangun, jatuh, bangun Itu adalah, bagi saya adalah suatu hal yang wajar Faktor yang menyebabkan saya bangkit kembali Salah satunya adalah keyakinan pada diri saya bahwa Kita tidak boleh berputus asa Dan tentu dengan upaya, ikhtiar yang sungguh-sungguh Allah akan mengijabah apa yang kita lakukan Itu salah satu bentuk keyakinan yang menjadikan saya bangkit kembali Itu yang pertama Yang kedua Awalnya saya buka usaha selalu menyandarkan pada kemampuan yang saya miliki Atau yang disebut, kita disebut passion Beberapa nasihat dari teman Beberapa nasihat dari ikhwan kita bahwa Kalau bisnis itu jangan terlalu masuk ke wilayah passion Karena nanti tidak adil penilaiannya Begitu saya keluar dari passion saya Saya melihat, saya bikin celana, konveksi, saya ukur Berapa untungnya, berapa ruginya Saya lebih fokus ke situ Apa-apa yang dilakukan ini terukur Coba kalau saya passion saya Saya bikin animasi, saya bikin audio, bikin video Bagus atau jelek? Itu saja ukurannya Bukan lagi ini menguntungkan, ini tidak menguntungkan Sementara bisnis di sini, di sisi sini adalah usaha yang menguntungkan Nah inilah salah satu bentuk Saya meninggalkan passion, kemudian ke bidang tertentu Tapi jangan salah, ke depannya Passion saya bisa masuk ke sini Nah inilah yang diharapkan sebetulnya kalau kita bisnis Sudah menguntungkan, kita bisa masuk ke passion, keinginan kita, kemampuan kita masuk ke situ Ini sinergi yang bagus Di bidang produksi, saat produksi Saya meng-guide satu orang, teman Yang memang dia bidangnya adalah produksi di konveksi Dia ahli bertahun-tahun, dia di konveksi Yang kedua juga saya meng-guide satu orang lagi Ikhwan, teman-teman ngaji Yang memang dia amanah Yang bisa untuk menjadi pemasaran Sementara saya sendiri, saya manajemen Saya juga mendanai di CT Original ini Kemudian saya bisa melakukan promosi sesuai apa-apa yang saya mampu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setiap kita akan melakukan produksi, kita ada tiga tahap Salah satunya adalah dengan tahap meeting pertama, kemudian kita kumpulkan ide Satu, kemudian kita lakukan desain produksi, misalnya kita bikin sirwal Ini ada usulan dari teman satu, usulan dari satunya Pada tahap awal saya bikin, itu benar-benar seperti konvensional Kita bikin satu contoh, kemudian kita jahit di tempat, kita potong pola Jahit kita lihat, oh ternyata kurang bagus, ini harus dirubah, harus dirubah, balik lagi ke tukang jahit Ini dirubah, kemudian ambil lagi, kita diskusi lagi, ini memerlukan waktu yang panjang Ini adalah pada proyek-proyek pertama kami Memang saya sama sekali tidak mengerti tentang bidang ini Yang saya tahu adalah teman saya melakukan hal-hal seperti ini Dan kita ikuti, itu tahap pertama Kemudian pada proyek kedua, saya sudah mulai intent untuk mempelajari aplikasi-aplikasi atau software-software yang berhubungan dengan fashion Karena kebetulan, kata rula saya, mampu di bidang animasi, mampu di bidang audio dan video Ternyata di bidang ini pun, fashion, banyak sekali software yang sudah support untuk itu Dalam waktu yang singkat, saya bisa mempelajari beberapa software yang memang sangat powerful Sangat powerful Jadi yang tadinya kita butuh waktu beberapa hari untuk bikin pola atau contoh sampel itu Saya bisa tuangkan dalam beberapa hari saja Dan itu bisa dilihat dalam bentuk tiga dimensi, diputer Kemudian kainnya model apa, itu bisa saya scan Jadi benar-benar tampilannya adalah persis Seperti tampilan akan jadi Jadi ketika kita tetap bikin pola, itu pun tidak perlu lagi bolak-balik sana, bolak-balik sini Yang butuh waktu yang panjang Biasanya satu minggu kita bisa lakukan dalam dua-tiga hari selesai Itu terobosan yang pertama kita lakukan di tahap pertama, yaitu praproduksi Kita mempunyai dua tempat produksi Yaitu satu di luar kota, yaitu di Pekalongan, satunya di Jakarta Pada awalnya begini, kenapa? Karena kita berusaha seaman mungkin Kalau terjadi problem atau keterlambatan di satu titik, makanya titik satunya yang support Itu yang harapan saya Jadi jujur saja kita tidak akan bikin konveksi yang besar-besaran Karena ini juga kosnya sangat tinggi Kita juga usaha kecil ya Jadi baru mulai merintis Omset kita juga masih tidak terlalu besar Jadi kita bikin tim kecil di satu kota Tim kecil lagi di kota lain Dan ini yang menjadi pengawas adalah teman saya itu Yang ahli memang 10 tahun beliau itu ada di bidang konveksi ini Yang ahli memang berkata ada di bidang konvek selamat menikmati selamat menikmati ada keunikan keunikan yang memang di sirwal ini perlakuannya mirip sekali dengan denim atau jean dan ini teman saya yang jadi partner saya ini memang sejak awal beliau ini memang berkiprah di bidang celana dewasa yaitu celana anak-anak juga yang sifatnya kainnya dari denim sehingga ketika beralih ke sirwal yang notabene eksekusinya hampir mirip dia juga enggak terlalu ada kesulitan itu di wilayah produksi selamat menikmati selamat menikmati